Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang Medoh Mungkin ada polo-polo yang suka nonton detektif Realmeet sambil makan Supaya makannya itu gak sepi-sepi banget gitu Tapi aku juga yakin banyak dari polo-polo yang juga suka Nonton video mukbang pas lagi makan Soalnya bikin nafsu makan kayak lebih naik Dan ada juga orang-orang yang bilang kalau nonton mukbang Makanannya itu kerasa lebih enak lagi Ada yang bilang kayak gitu Buat aku yang dulunya aku juga sering banget bikin video mukbang Ya kayak konten METBG gitu Aku tau banget rasanya kita makan Tapi harus berusaha untuk menunjukkan bahwa kita itu bener-bener menikmati makanan itu Karena di luar menikmati kita harus menjelaskan menggunakan berbagai kata-kata Dan jujur itu menantang karena makanan Ya makanan tapi bagaimana kita mengekspresikan Bagaimana kita natanya Bagaimana kita makan Itu bener-bener bikin beda banget Dan perbedaan kecil itu yang bakal menentukan Apakah penonton bakal ikutan ngerasa makanannya enak atau tidak Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kejadian Yang bisa dibilang merupakan mimpi buruk dari kreator mukbang Yaitu seorang konten kreator mukbang meninggal di tengah-tengah streaming video mukbang Dan dalam kondisi banyak banget yang nonton Tak jelaskan apa yang terjadi Langsung kita mulai Kejadian ini terjadi di China Dan menimpa seorang perempuan berusia 24 tahun yang bernama Pan Xiao Ting Nah tentunya mungkin pelafalan namanya aku kurang tepat Mohon dipahami Nah pokoknya ceweknya ini bernama Xiao Ting Dia ini merupakan seorang perempuan yang awalnya memiliki tubuh Yang bisa dibilang lumayan ideal Berat badannya ya biasa Tingginya juga biasa Xiao Ting ini pekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran yang ada di China Di tempat kerjanya Xiao Ting ini punya satu rekan kerja bernama Liu Ji Dan Liu Ji ini di luar menjadi karyawan di restoran Dia itu memiliki pekerjaan sampingan sebagai kreator mukbang Awalnya Xiao Ting itu sama sekali gak tau Kalau hanya dengan makan banyak sambil direkam itu bisa menghasilkan uang Tapi waktu dia ngeliat Liu Ji Temannya ini bener-bener bisa menghasilkan uang dari makan banyak Xiao Ting ini jadi ikutan tergiur Dan mulai tanya-tanya ke Liu Ji Gimana caranya untuk jadi konten kreator mukbang Karena dia juga pengen mendapatkan penghasilan tambahan Untungnya Liu Ji itu gak keberatan untuk ngajari Xiao Ting Gimana caranya memulai live streaming Setelah diajarin semuanya Xiao Ting ini memulai karir dia sebagai kreator mukbang Di salah satu aplikasi live streaming yang terkenal di China By the way dia itu mukbangnya itu live Jadi bukan rekaman Agak beda mungkin ada juga konten kreator di Indonesia atau di Korea Yang juga melakukan live Tapi dia itu bener-bener live Pertama kali Xiao Ting memulai mukbang Tentunya dia juga gak langsung terkenal gitu Gak rame Penontonnya yuk biasa-biasa aja Dan penontonnya itu masih bisa dihitung jari Tapi Xiao Ting itu tidak menyerah disini Dan dia sendiri terus melanjutkan karirnya Kayak yang udah aku sampaikan di awal tadi Badannya dia kan proporsional dan ideal ya toh Sehingga aslinya itu Xiao Ting itu bukan tipe orang yang bisa makan banyak Ya makan lumayan banyak gitu Cuma pada saat itu Yang ada di otaknya itu dia cuma mikir Gimana caranya aku bisa mendapatkan uang lebih banyak Dalam waktu yang singkat Sehingga setelah dipikir-pikir yang bisa dia lakukan Ya cuma melakukan live mukbang secara rutin Tapi lama-lama penontonnya dia itu juga ternyata ikutan bertambah Dan dari yang awalnya dia itu cuma ditonton aja Jadilah muncul penonton yang mau ngasih dia gift Ataupun donasi uang Xiao Ting yang pertama kali mendapatkan uang dari donasi Dia itu menjadi semakin semangat Dan dia sendiri menjadi kayak lebih Lebih pingin sukses melalui live mukbang Sehingga Xiao Ting itu mulai melakukan live streaming itu Bener-bener secara rutin Dan diakibatkan itu Badannya pun menjadi semakin gemuk Hingga seperti ini Padahal kalau dilihat sebelumnya Yuk-yuk biasa gini Tapi jadi kayak gini Jadi dalam waktu hanya kayak beberapa bulan Berat badannya itu udah naik banget Bahkan menyentuh angka 90 kg Xiao Ting ini gak cuma melakukan live mukbang Tapi kadang itu dia juga suka melakukan challenge Yang kayak makan non-stop selama 10 jam Makan 10 kg Ataupun challenge lain yang diambil dari para penonton Jadi kalau misalnya ada penonton request apa Ya dicoba gitu Ibaratnya dia itu bakal melakukan apapun Asalkan dia itu bisa mendapatkan uang yang banyak Soalnya kalau dia melakukan challenge-challenge ekstrim kayak gini Tentunya itu jumlah penontonnya bakal menjadi sangat banyak Dan menjadi viral Jadi Xiao Ting sendiri itu tahu Kalau makan biasa mungkin penontonnya biasa Tapi kalau dia melakukan challenge-challenge yang sangat ekstrim Jumlah penontonnya itu bakal naik Dan kemungkinan besar donasinya juga ikutan bertambah pesat Diakibatkan itu Xiao Ting jadi lebih sering melakukan challenge dibandingkan mukbang biasa Jadi bukan cuma makan enak gitu Tapi makannya gede Makannya bosar Makan non-stop Gak biskan segini Kayak gitu-gitu Ya pokoknya terus menantang diri Tapi ini semua berdasarkan request dari para penonton Dan mukbang ekstrim ini bukan cuma dilakukan kayak seminggu sekali atau gimana Tapi dilakukan kayak terus gitu Kayak bener-bener Aduh-au gak tau apakah kata konsisten itu cocok atau tidak untuk konteks ini Tapi dilakukan konsisten Karena Xiao Ting mulai mendapatkan penghasilan dari live streamingnya Dia itu memutuskan untuk berhenti dari tempat kerjanya Sampai suatu hari Xiao Ting ini sempat beberapa hari itu dia absen Kayak gak melakukan live streaming Tentunya para followersnya itu nyariin loh Ini Xiao Ting kemana Biasanya dia tiap malam live gitu Kok gak ada Nah mulai dicariin Tapi untungnya tidak terlalu lama setelah itu Xiao Ting ini muncul lagi Dan dia cerita kalau selama beberapa hari terakhir Dia itu dirawat di rumah sakit Karena tekanan darahnya itu menjadi tekanan darah tinggi Gula darahnya juga tinggi Lemak darah juga tinggi Dan juga terjadi pendarahan di lambung Alias kesehatannya itu mulai sangat memburu sebenarnya Setelah Xiao Ting membagikan kondisinya Sebenarnya penontonnya pun terbagi menjadi dua kubu Ada satu kubu yang menaruh rasa empati terhadap Xiao Ting Dan bisa dibilang mempedulikan kesehatan Xiao Ting Jadi mereka meninggalkan komentar-komentar kayak Eh apa itu karena challenge kamu yang kemarin itu ta? Kamu akhir-akhir ini kebanyakan challenge ya kayaknya Mending mukbang yang biasa atau yang ekstrim tuh gak usah tiap hari deh Itu kayaknya gak bagus Ada yang bilang kayak gitu Sedangkan satu kubu lainnya Seperti yang bisa kita bayangkan Mereka itu malah menjadikan penyakit Xiao Ting ini Sebagai bahan percandaan Mereka nulis komen kayak Nah tapi kamu loh sekarang kelihatan udah sehat Kayak normal gitu udah gak apa-apa toh Ah mungkin kamu alasan toh Mungkin sebanyakan uang toh kamu gak mau live toh Ha mungkin alasan toh ini pura-pura ini Masa bilangnya sakit lah kelihatannya sehat Lah emang kamu sakit gak makan toh? Kan tetap makan ya toh Ah paling alasan udah gak mau kerja ini Ayo Xiao Ting jangan males-males ayo bikin live lagi Kamu jangan bohong Jadi ada satu kubu yang mengkhawatirkan kondisi kesehatannya Xiao Ting Ada satu kubu yang lebih mendorong Xiao Ting ke kondisi yang lebih ekstrim lagi Dan kejadian berikutnya itu terjadi pada bulan Juli tahun 2024 Xiao Ting itu kepikiran sebuah challenge yang gila banget Yaitu dia itu pengen menantang dirinya untuk makan selama 28 hari Full non-stop Dan selama itu dia juga akan terus melakukan live streaming Alias live streaming makan 28 hari tanpa berhenti Ide barunya ini langsung diumumkan sama Xiao Ting di channelnya Termasuk dia pun memberi tahu kepada kedua orang tuanya Karena dia itu masih tinggal bareng sama mama dan papanya Xiao Ting bilang ke mama dan papanya Maapak aku mau challenge 28 hari Oke jadi sekarang belikan makanan yang banyak Aku butuh banyak makanan ini untuk konten Oke belikan yang banyak ini pesan-pesan semuanya Biar nanti gak kehabisan makanan Orang tuanya Xiao Ting yang tahu kalau Xiao Ting itu habis ke rumah sakit Tentunya sangat khawatir dengan kondisi kesehatannya Xiao Ting Dan mamanya bilang gini ke Xiao Ting Mama sama papa gak setuju Kamu itu baru aja dirawat di rumah sakit Karena makbangmu yang challenge-challenge itu Mama sama papa gak peduli kamu mau menghasilkan uang seberapa banyak Kalau kamu menderita dan kesakitan kayak gini Sia-sia uang yang kamu hasilkan Kamu gak kapok tak habis dirawat di rumah sakit kayak gitu Kamu masa belum sadar sih? Kamu harus dirawat inap berapa hari tau untuk sadar Masih gak cukup tak sakit kayak gitu Kamu gak tau tak ini gak bagus untuk kesehatan kamu Setelah mendengar teguran dari orang tuanya Xiao Ting itu bilang kayak gini Loh tapi aku udah bilang ke followersku Aku udah ngumumkan kalau aku bakal mulai challenge ini Dan follower-followerku loh ini loh Semua udah pada nungguin Maksudnya aku sekarang bilang gak kan ya gak enak mah Dan ini loh mah gak apa-apa Cuman kemarin lagi ngedrop eh mungkin kesehatanku Jadi rumah sakit bentar Ini gak apa-apa dan aku yakin aku bisa mah Risikonya loh gak Gak separah yang mau bayangkan Aku tau diriku kok Xiao Ting menenangkan orang tuanya dengan jawaban seperti itu Sehingga Xiao Ting ini memutuskan untuk memulai challenge-nya di bulan Juli tahun 2024 Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi Challenge-nya ini selama 28 hari Dan bener-bener dilakukan non-stop selama 28 hari Jadi bener-bener terus dilakukan kecuali Xiao Ting ini mau ke kamar kecil ataupun dia mau tidur Di luar itu live streamingnya itu terus kayak makan terus Masalahnya ini terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 2024 Bisa dibilang kayak pertengahan di saat tantangannya ini berjalan Karena 28 hari ya tau Di tanggal 14-nya ini di tengah malam Pas itu Xiao Ting lagi makan Tiba-tiba dia itu kayak terjatuh Dan gak menyadarkan diri Dan karena ini live stream Penontonnya pun melihat Xiao Ting yang tiba-tiba kayak jatuh dan pingsan Melihat itu tentunya para penontonnya kaget banget Mereka langsung kayak rame banget di chat Ada yang bilang harus telepon ambulans lah Ada yang bilang loh mungkin kepleset lah gimana Tapi orang-orang tau Kalau ini kondisinya itu gak kayak guyonan gitu Kayak bener-bener brak gitu Kayak bener-bener tiba-tiba pingsan Untungnya orang tau Xiao Ting itu mendengar suara Xiao Ting jatuh Mereka langsung lari ke kamarnya Xiao Ting dan buka pintu gitu Dan waktu dibuka Xiao Ting itu kondisinya udah gak menyadarkan diri Bener-bener udah berbaring di lantai Dan yang agak menyedihkan Di saat Xiao Ting ini pingsan Mulutnya itu masih penuh dengan makanan Bener-bener kayak pingsan Dan udah berlebihan banget makannya Ya tentu orang tuanya ya kaget banget Dan langsung menelepon ambulans Agar bisa diselamatkan gitu Karena takutnya terjadi apa-apa ya tau Tapi sesampainya di rumah sakit Dokter yang melihat Xiao Ting itu bilang Kalau Xiao Ting itu udah meninggal dunia Udah Udah telat gitu Jujur aku pun kaget membaca ini Aku kira kayak dia itu bakal shock Atau agak gimana Agak ngedrop gitu Tapi bener-bener udah meninggal saat dipindahkan ke rumah sakit Dokter yang melihat Xiao Ting Menyatakan kalau Xiao Ting ini udah meninggal dunia Sesampainya di rumah sakit Dan diperkirakan Diakibatkan serangan jantung akut Atau bahasa medisnya adalah Death on arrival Tentunya berita meninggalnya pan Xiao Ting ini Bener-bener langsung menyebar di seluruh media di China Karena cukup mengagetkan ya itu Seseorang meninggal saat melakukan live streaming Dan juga diakibatkan challenge yang lumayan ekstrim Tentunya masyarakat di China pun sangat rame Membicarakan masalah ini Dan Xiao Ting sebenarnya berat badannya itu terus naik Bahkan mencapai berat badan 100 kg Meskipun Xiao Ting udah meninggal Karena pengen dicari tau apa yang mengakibatkan Xiao Ting ini meninggal Akhirnya Xiao Ting ini diotopsi Dan setelah diotopsi Ini adalah hal-hal yang ditemukan oleh dokter Terdapat puluhan kg makanan yang masih belum tercerna yang ada di dalam perutnya Pendarahan lambung juga udah terjadi Usus-ususnya udah banyak yang pecah dan juga cacat Jadi bisa dibilang makannya itu udah terlalu berlebihan Dan proses pencernaannya itu bisa dibilang mungkin gak bisa ngikutin kecepatan Xiao Ting nelen makanan Di luar itu dokter juga menemukan cukup banyak organ dalam Yang bisa dibilang udah rusak Ataupun udah gak sehat Karena terlalu banyak jumlah makanan yang masuk Untuk jangka waktu yang sangat lama Jujur kita makan sebelum tidur pun katanya gak bagus ya Karena pencernaan gak ada waktu istirahat Tapi bayangkan ini challenge terus dilakukan Udah gitu melakukan challenge 28 hari Meskipun gak bisa sampai hari ke-28 Tapi tentunya ini menjadi beban yang sangat berat Untuk sistem pencernaan Di saat Xiao Ting meninggal Ternyata berat badannya itu udah mencapai 136 kg Dan memang Xiao Ting itu menghasilkan uang yang lumayan banyak Jadi di saat dia meninggal di dalam rekeningnya itu Ada 1 juta yuan Yang sekitar 2,2 miliar rupiah Di luar itu Xiao Ting juga udah memiliki properti Atas namanya di usia 24 tahun Tapi semuanya ini Ya udah gak ada artinya Karena Xiao Ting sendiri udah meninggal Aku yakin setiap orang itu memiliki situasi dan kondisi yang agak berbeda Buat seseorang yang sangat kekurangan Mungkin ya gak apa-apa lah aku gak sehat dikit Asalkan aku bisa berkecukupan secara ekonomi Benar Tapi tentunya ada batasnya Yaitu kalau misalnya memang badan kita udah gak mengizinkan Dan kita memaksanya untuk menghasilkan uang Mungkin kamu bisa puas lah menghasilkan uang Tapi bagaimana rasanya keluarga-keluarga yang ada di sekitar kamu Kita gak bisa bayangkan bagaimana rasanya Mama dan papanya Xiao Ting yang ditinggal oleh anak putrinya di usia 24 tahun Memang benar Xiao Ting udah menghasilkan uang banyak Tapi apakah itu senilai nyawa Xiao Ting Tentunya orang tuanya bakal memilih Xiao Ting yang mungkin gak sekaya itu Tapi masih ada di samping mereka Polo-polo pekerjaan apapun pastinya ada resiko Kadang kita bakal kecapean Kadang kita bakal stress gitu-itu Tapi namanya manusia kita itu harus terus belajar Gimana caranya kita bisa ngimbangin Kita stress tapi menghasilkan uang Yaudah lah aku hidup kayak gini biar ini imbang Kita harus terus bisa menyeimbangkan kehidupan kita Dan tentu diakibatkan sosmed jaman sekarang Kita itu bisa melihat orang-orang yang sangat kaya Kayak dulu tanpa sosmed kita ya gak bisa melihat Ataupun kita gak bisa bayangkan orang yang kaya kaya Yaudah paling di kota adalah 1-2 orang Tapi karena sosmed sekarang ini kita bisa melihat banyak banget orang yang kaya Dan merasa kayak aku yaudah pengen kaya Aku yaudah pengen cepet-cepet kaya gitu Tapi paling gak melalui video kali ini aku berharap Kita bisa ngerem diri kita sendiri Gak cuman kayak menghasilkan uang harus terus maju Harus yang penting rekening isinya banyak uang Gak kayak gitu Paling gak kita bisa menikmati momen Menikmati bukan harus menggunakan uang Tapi bisa menikmati apa yang kita miliki Bisa bersyukur kita bernafas Bisa bersyukur punya istri Bisa bersyukur punya anak Bisa bersyukur punya mama papa Ya kayaknya kita perlu belajar Untuk menikmati apa yang kita miliki Karena kalau gak bisa jadi kita kehilangan semuanya itu Hanya demi uang Oke polo-polo video kali ini sampai disini Berharap gak ada lagi korban yang seperti ini Dan juga aku berharap polo-polo juga gak terlalu meresikokan Nyawa polo-polo untuk pekerjaan Makasih udah nonton video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye